Untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan menjaga ketersediaan pasokan, Perum Bulog melakukan peluncuran kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium CBP tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan khususnya beras. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelepasan truk-truk pengangkut beras secara simbolis dengan ditandai pengangkatan bendera oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Syed Ismail. Ya perhatian kita pada kegiatan-kegiatan hari ini ada sejak juga kunjungan beras seperti ini. Goalnya adalah untuk stabilitas harga pangan di Kalimantan Tengah. Tadi kita sudah launching beras, kemasan-kemasan beras dan segala macam. Dan tujuannya juga adalah untuk stabilitas harga beras di Kalimantan Tengah. Dan kita berkunjung ke satu tempat, di mana di sini adalah rumah produk ayam potong atau ayam ras. Yang kita tahu bahwa penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Tengah dalam event atau bulan-bulan tertentu ini memang ayam ras. Yang harganya itu bisa menonjak sampai berapa-apa, tiga kali, empat makan. Jadi kita harapkan dengan kunjungan ini ada titik terang. Sementara itu, Kepala Divisi Regional Bulog Kalimantan Tengah, Faisal menerangkan operasi pasar sendiri digelar untuk menjaga stabilisasi harga beras untuk tetap stabil di bawah harga ecerat tertinggi dan tersedia pasokannya di masyarakat. Tapi sebenarnya dari bulan Januari, program pemerintah sekarang itu sepanjang tahun jadi operasi pasar. Nah, kemudian tentang persediaan pasokan. Pasokan kita sampai 5-6 bulan ke depan, itu sangat mencukupi. Artinya masyarakat tidak perlu kawatir. Kemudian juga kan kita tidak hanya menjual beras juga. Artinya kita juga ada daging, kita punya daging beku yang harga Rp80.000 itu. Kemudian juga kita punya gula juga, minyak goreng, kemudian juga kita punya terigu juga. Artinya pilihan-pilihan seperti itu. Kemudian beras kita juga tadi mungkin, tadi teman-teman tidak di situ ya, ada kita beras aset juga. Untuk kita kejar itu kalau tidak 200 gram itu, 200 gram itu kan bisa dipakai untuk 3 orang. Jadi artinya kita lakukan seperti itu. Dengan kegiatan ini, pangan pokok khususnya beras tetap tersedia dalam jumlah dan kualitas yang baik di masyarakat. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan. Terima kasih.